Salam Damai Sejahtera Rick Warren adalah pendeta dari gereja Sedelbeck, salah satu gereja besar protestan evangelis terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Dia adalah penulis buku terlaris The Purpose Driven Life. Yang menarik adalah beberapa hal yang dia ungkapkan tentang kehidupan spiritualnya yang menunjukkan kecenderungannya ke gereja katolik. Apa saja hal-hal yang menarik itu? Yang pertama adalah dia secara teratur berdoa-doa kerahiman ilahi bersama istrinya. Pendeta Rick Warren katakan kalau dia sangat menyukai doa koronka kerahiman ilahi. Salah satu acara TV katolik IWTN favoritnya yang sering dia ulangi adalah Chaplet of Divine Mercy. Katanya ketika dia mengalami hari yang sangat menegangkan, dia akan pulang dan merekam acara ini. Dan berdua bersama istrinya, mereka akan mendengarkan acara doa kerahiman ilahi ini. Katanya mereka sering memakainya, dan hanya duduk dengan santai serta beribadah. Dalam waktu perenungan, meditasi, ketenangan itu, mereka menemukan diri mereka diperbaharui dan dipulihkan. Doa katolik koronka kerahiman ilahi sangat berguna dalam hidup rohani pendeta Rick Warren. Yang kedua, dia selalu menonton saluran TV katolik IWTN lebih dari saluran TV Kristen lainnya. Bahkan katanya dia penggemar berat IWTN. Ini dia katakan kepada Raymond Arroyo di program acara IWTN The World Over pada tahun 2014. Pendeta Rick Warren katakan, dia menonton TV katolik ini lebih dari saluran Kristen manapun. Ketika Arroyo bertanya mengapa pendeta Rick Warren menjelaskan, karena TV IWTN memiliki lebih banyak pertunjukan yang berhubungan dengan sejarah gereja. Dan jika Anda tidak memahami akar iman Anda, bahwa Tuhan telah bekerja selama 2000 tahun, terlepas dari apakah Anda orang percaya, Tuhan telah bekerja selama 2000 tahun di gerejanya. Dan jika Anda tidak memiliki akar itu, Anda seperti sindrom bunga potong atau rumput liar. Selanjutnya, buku dari pendeta Rick Warren, The Purpose Driven Life, adalah salah satu buku terlaris sepanjang masa. Dia mempromosikan mistikus katolik Roma di seluruh buku. Dia juga mempromosikan doa mistik secara langsung dengan pengajarannya tentang doa nafas dalam The Purpose Driven Life. Buku ini dirilis tahun 2002. Dalam buku ini, pendeta Rick Warren membuat beberapa referensi yang menguntungkan bagi umat katolik. Dimana pada halaman 88, dia menulis tentang Bruder Lawrence, seorang mistikus katolik. Di halaman 108, dia menulis tentang imam katolik dan mistikus kontemplatif, Henri Nouwen, dan Santo Yohanes dari Salib. Dan dua kali dia menyebut Bunda Teresa, yaitu di halaman 125 dan 231. Kutipan-kutipan ini berasal dari iman katolik dan ditulis di buku oleh seorang pendeta dan penulis dan pembicara terkenal yang mempromosikan praktek doa katolik. Buku The Purpose Driven Life adalah buku terlaris yang di dunia dicetak 36 juta lebih eksemplar dan telah diterjemahkan lebih dari buku manapun kecuali Alkitab. Banyak orang telah tersentuh oleh buku itu. Menurut pendeta Rick Warren, tidak ada satupun pemikiran baru dalam buku itu. Semua itu sudah ada sejak 2000 tahun berjalan ini. Dia hanya mengatakannya dengan cara yang segar dan dia mengatakannya dengan cara yang sederhana. Ketika dia menulis buku The Purpose Driven Life, katanya dia membutuhkan waktu 7 bulan 12 jam sehari. Salah satu hal yang dia lakukan sebelum menulis buku ini adalah dia merenungkan pertanyaan bagaimana bisa menulis buku yang bisa bertahan 500 tahun seperti buku-buku katolik. Seperti buku Mengikuti Jejak Kristus oleh Thomas A. Kempis, buku Mempraktikkan Kehadiran Tuhan oleh Brother Lawrence, serta buku-buku dari para Bapak Gurun Pasir, serta buku-buku dari Yohanes dari Salib, dan buku dari Teresa dari Avila. Semua buku katolik ini menurut pendeta terkenal ini adalah karya renungan klasik yang hebat. Menurut dia dan yang baru dia menyadarinya, kalau mau abadi, kita harus abadi. Seperti Brother Lawrence, dia berbicara tentang menari dengan keras seperti orang gila ketika dia pergi ke hadirat Tuhan. Dan Santa Teresa dari Avila, katanya dia melayang dan sering menulis tentang banyak pengalaman mistik. Dan Santo Yohanes dari Salib, yang adalah penulis favorit dari pendeta Rick Warren, dan buku kontemplatif yang dia sukai dari Santo Yohanes dari Salib, yaitu buku Malam Gelap, yang dalam keyakinannya bahwa Tuhan ada di semua ciptaan. Serta buku-buku dari para Bapak Gurun Pasir, yang adalah pertapa dan biarawan kuno yang menganut praktek doa mistik katolik. Bagi pendeta Rick Warren, yang membuat daftar tulisan-tulisan mistikus katolik ini adalah sesuatu yang hebat, dan tulisan-tulisan itu abadi, lebih dari sekedar mengungkapkannya. Hal menarik lainnya dari pendeta Rick Warren adalah dua pahlawan imannya ternyata adalah tokoh iman katolik, yaitu Paus Yohanes Paulus II dan Bunda Teresa, serta dia mengagumi pelayanan Paus Franciscus. Bukankah ini mengejutkan? Ada tiga gambar besar di kantor pendeta besar di dunia ini, yaitu gambar Billy Graham, Martin Luther King Jr., dan Mother Teresa. Dan dia mengaku ada satu gambar yang hilang, yaitu gambar Paus Yohanes Paulus II. Kata pendeta Rick Warren, keempat orang itu adalah orang berpengaruh terbesar di abad 20 tanpa diragukan lagi. Masing-masing mereka mewakili pelajaran yang dia cobai pelajari. Pendeta Rick Warren memberi contoh, Bunda Teresa mengajarkan kepada dunia bahwa wajah Yesus terlihat pada orang miskin. Kalau kita membutuhkan orang miskin, tidak hanya orang miskin yang membutuhkan kita, kita membutuhkan orang miskin. Pendeta Rick Warren juga mengungkapkan kekagumannya pada Paus Franciscus. Cinta selalu menjangkau orang-orang, keaslian dan kerendahan hati Paus Franciscus adalah contoh sempurna dari hal ini. Dia melakukan segalanya dengan benar, soalnya orang akan mendengarkan apa yang kita katakan, jika mereka menyukai apa yang mereka lihat kita perbuat. Sebagai Paus kami, dia sangat simbolis sewaktu misa pertamanya dengan orang-orang dengan age, ciumannya dengan pria cacat itu, cintanya pada anak-anak. Keaslian ini, kerendahan hati ini, kepedulian terhadap orang miskin, ini adalah yang diharapkan seluruh dunia dari kita orang-orang Kristen. Dan yang menarik dari kata-kata dari Pendeta Rick Warren, dia mengatakan, sebagai Paus kami, apakah dia mengakui bahwa Paus adalah pemimpin gereja seluruh dunia, sehingga dia mengatakan, Paus kami? Rick Warren pada tahun 2014 diundang Fatikan untuk jadi pembicara dalam sebuah konferensi yang dihadiri 23 negara dengan topik konferensi, pernikahan tradisional, hidup bersama, dan pernikahan sesama jenis. Sewaktu bertemu Paus Franciscus, Pendeta Rick Warren katakan tentang Paus Franciscus yang dia akui sebagai Bapak Suci, katanya, dari dekat, Anda dapat merasakan kerendahan hati dan belas kasihnya yang bisa dilihat orang lain dari jauh. Ada juga yang menarik, yaitu Pendeta Rick Warren dan gereja Saddleback telah menerima delegasi dari Tahta Suci Vatikan untuk membahas program evangelisasi baru. Sejumlah delegasi gereja katolik adakan studi banding pelayanan Pendeta Rick Warren dan gerejanya Saddleback untuk mendapatkan ide dan wawasan bagi rencana evangelisasi baru katolik yang diperakarsai oleh Paus Johannes Paulus II dan dilanjutkan oleh Paus Benedictus ke-16 dan Paus Franciscus. Katanya, utusan Tahta Suci Vatikan sekitar 30 uskup dari Eropa. Mereka berbicara tentang evangelisasi baru dan gereja katolik melihat gereja Saddleback sangat efektif dalam menjangkau pola pikir sekuler. Karena gereja ini telah berusia 40 tahun dan dalam 40 tahun mereka telah membaptis sekitar 40 ribu lebih orang dewasa. Dan Pendeta Rick Warren memberikan persetujuannya pada program evangelisasi baru katolik yang tujuannya adalah untuk memenangkan orang untuk bertobat kepada Kristus. Program evangelisasi baru katolik untuk memenangkan para petobat kepada ibadat yang sempurna yaitu Ekaristi Kudus dan ketaatan pada sakramen-sakramen gereja katolik. Pendeta terkenal ini mendukung evangelisasi baru gereja katolik yang pada dasarnya mau menginjili kembali orang-orang yang katanya Kristen tetapi hatinya menjauh dari Tuhan dan mereka membutuhkan hubungan baru yang segar dengan juru selamat kita. Pendeta Rick Warren bahkan katanya sempat membuat pernyataan tentang kesediaannya untuk bergabung dengan gereja katolik untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi ini iaitu dalam pesan yang dia berikan di sebuah forum tentang agama di Key West, Florida 23 Mei tahun 2005 di mana dia menyatakan sekarang ketika Anda mendapatkan 25% di Amerika adalah orang katolik dan Anda mendapatkan 28 hingga 29% di Amerika orang Kristen Evangelis dan itu disebut mayoritas dan itu adalah blok yang sangat kuat jika mereka kebetulan tetap bersama dalam isu-isu tertentu saya akan mendorong Anda untuk melakukan hubungan bersama antara protestan evangelis dan gereja katolik kita tidak tahu apa yang sedang direncanakan Tuhan dalam hidup seorang pendeta terkenal Rick Warren ini tapi setidaknya keterbukaannya pada ajaran iman katolik dengan mempelajari iman katolik dan sejarah gereja dari sumber gereja katolik ini adalah cara Tuhan untuk memanggil mereka yang sudah mendalami teologi tapi masih merasa haus akan kebenaran proses seperti ini dilalui oleh banyak pendeta dan kadang memakan waktu bertahun-tahun hingga sampai pada pengakuan secara penuh akan bergabung dengan gereja katolik kita tidak bisa memastikan apa yang sebenarnya rencana Tuhan pada pendeta Rick Warren tapi inilah pendeta yang tulus dan rendah hati dan yang dengan penuh semangat mencari Yesus semoga dia semakin mengenal iman katolik dan menjadi bagian dari keluarga besar gereja katolik tapi kita sangat berterima kasih untuk kerendahan hatinya sebagai seorang pendeta besar yang dihormati mau mengakui kedekatannya pada iman katolik dan yang jadi catatan ia setia berdoa koronka kerahiman ilahi sebagai seorang katolik apakah saudara sering berdoa koronka bagi saudara yang merasa terberkat dengan video ini bisa like share dan komentari di kolom komentar yang belum menonton video kami yang lainnya bisa mencari di bagian playlist dan bagi saudara yang belum subscribe channel ini subscribe ya terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati